Hai kenalin nama aku Cindy dan semoga kamu menyukai konten yang aku buat ini ya dan mohon bantuannya ya buat subscribe channel aku ini makasih sebagian besar dari kalian pasti tau kalau Jepang memiliki sebuah hutan angker yang menjadi spot favorit untuk orang-orang sana untuk melakukan aksi pencabutan nyawanya sendiri buat kalian yang menjawab hutan Aukigahara fix kalian memang pencinta hal-hal yang misterius hutan ini sendiri memang memiliki nuansa yang gelap yang kelam yang dingin karena ya memang hutan ini sendiri memiliki pohon-pohon yang tinggi dengan daun-daun yang rimbun sehingga sinar matahari tuh gak bisa masuk sepenuhnya ke dalam hutan ini hutan ini juga terkenal sangat sunyi sangat sunyi sekali karena di hutan ini memang gak ada hewan-hewan yang hidup di dalamnya bahkan saking sunyinya dan gak ada hewan yang tinggal disana buat para pejalan kaki yang mendengar adanya suara hewan atau suara burung itu bisa menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan buat mereka karena ya emang gak ada hewan yang tinggal disana dan menurut cerita rakyatnya orang Jepang nih hutan Aukigahara ini memang sudah lama dihantui oleh roh gentayangan yang bernama Yurei Yurei sendiri dipercaya sebagai roh dari orang-orang yang mati secara tidak wajar seperti karena pembunuhan atau hal lainnya jadi roh ini membawa energi negatif di dalam kematiannya membuat orang-orang atau roh-roh Yurei ini tidak bisa bergabung dengan para leluhur di dunia yang lain nah orang-orang yang mati karena mengambil nyawanya sendiri di hutan ini pun dipercaya rohnya pun berubah menjadi Yurei nah karena alasan ini pula maka para penjaga hutan yang menemukan mayat-mayat orang-orang yang telah mati di dalam hutan ini untuk melakukan sebuah tradisi atau ritual agar roh-roh mereka ini tidak menjadi Yurei agar mereka bisa bergabung dengan para leluhur di dunia yang lain namun ternyata walaupun hutan ini terkenal angker dan menakutkan bagi sebagian banyak orang di Jepang tapi ada sebagian kecil orang yang ternyata justru berani datang ke hutan ini dengan maksud dan tujuan untuk menjarah barang-barang peninggalan dari mereka yang telah menghabisi nyawanya di hutan ini kalau ditanya selain Indonesia dan Thailand hantu-hantu mana lagi yang paling menakutkan? pasti Jepang masuk dalam list berikutnya yang memiliki hantu-hantu yang menakutkan salah satunya yang ini yaitu Yurei orang Jepang percaya bahwa manusia itu memiliki jiwa atau spirit yang disebut dengan Reikon nah saat manusia meninggal maka Reikon akan keluar dari jasadnya manusia terus menuju ke tempat penyucian sambil menunggu selama proses pemakaman hingga pasca pemakaman jika upacara pemakaman dilakukan dengan benar dipercaya Reikon bisa bergabung bersama dengan roh para leluhur dan mereka tuh dipercaya sebagai pelindung bagi anggota keluarga yang masih hidup dan akan kembali ke rumah setiap tahunnya di bulan Agustus terus dalam perayaan Hari Raya Obon untuk menerima ucapan terima kasih dari anggota keluarga yang masih hidup nah tapi nih buat mereka yang misalnya matinya secara tidak wajar misalnya karena pembunuhan atau bunuh diri terus pas pemakamannya juga atau upacara pemakamannya tidak dilakukan dengan benar serta masih membawa perasaan yang masih tertinggal seperti misalnya cemburu, marah, dendam ataupun keinginan untuk balas dendam maka mereka bisa berubah menjadi yurei nah yurei ini dipercaya juga bisa menyeberangi batas antara alam fana dengan alam baka yurei juga dipercaya akan terus bergentayangan di bumi atau di alam fana apabila dia belum juga mendapatkan upacara pemakaman secara layak dan benar atau juga misalnya keinginan-keinginannya terhadap hal selama masa dia hidup itu bisa dipenuhi oleh mereka yang masih hidup kayak gimana sih bentuknya yurei itu nah ini seperti yang aku taruh di gambar ini ya yurei itu menggunakan kimono yang serba putih lah kok pakai kimono warna putih yaitu ini tuh mencerminkan tradisi kimono putih yang dipakai dalam prosesi pemakaman sejak zaman Edo di agama Shinto sendiri warna putih itu melambangkan kesucian atau kemurnian dari upacara yang dilakukan kadang yurei juga digambarkan menggunakan hitei kakusi yaitu ikat kepala berbentuk segitiga yang berada di dahi yurei juga digambarkan memiliki rambut hitam panjang yang acak-acakan khas banget ya yurei sendiri memiliki tangan yang lemas jadi tangannya tuh panjang lemas dan tidak memiliki kaki jadi dia tuh cuma melayang-layang aja gitu satu lagi nih yurei ini biasanya selalu ditemani oleh hitodama yaitu bola api yang bisa aja warnanya biru hijau